Halo, kenalin nama aku Belisia Judit Rijaya, dan aku memegang jabatan sebagai Ketua OSIS. Halo, kenalin nama aku Christina Natalia, dan aku memegang jabatan sebagai Koordinator Satu. Halo, kenalin, aku Stephanie Lafebri, aku memegang jabatan sebagai Seat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Kami perwakilan dari OSIS SMA Notre Dame. Program kerja wang bulan kami adalah NDK, kompetisi olahraga, seni, serta edukasi yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali sejak tahun 2013. NDK memiliki tema yang berbeda setiap tahunnya. Dan baru-baru ini, kami menyelenggarakan NDK dengan mengambil tema, Panalika, The Journey to Find Hope. Untuk pertama kalinya, sejak NDK pertama kali diselenggarakan, kami pun mengenang sekolah-sekolah dari seluruh penjuru Indonesia. Ada pun jumlah sekolah yang kami undang kurang lebih 170 sekolah, yang tersebar dari Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, maupun Papua. Dalam visi terwujudnya wadah yang nyaman dan aman bagi siswa-siswi SMA Notre Dame untuk menyampaikan aspirasi mereka dan untuk membuat siswa-siswi SMA Notre Dame lebih kreatif dan juga inovatif dalam kehidupannya sehari-hari. Dan misi yang pertama, mewujudkan kegiatan-kegiatan OSIS sebagai aksi wujud nyataan dalam berjalannya ke pengurusan OSIS. Yang kedua, menjadikan media sosial sebagai tempat menyalurkan aspirasi berupa saran ataupun kritik dan juga sebagai sarana ekspresi. Yang ketiga, memperluas wawasan dan koneksi siswa-siswi dengan menyediakan berbagai sumber informasi tergait kompetisi dan organisasi di luar sekolah, yang berskala nasional maupun yang internasional. Kami mengwujudkan Notre Dame Cup bertemakan Panalika, The Journey to Find Hope secara daring. Panalika berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti bunga matahari, yang bermakna harapan, kebersamaan, kesetiaan, dan kegembiraan. Bunga matahari sendiri juga mempunyai makna yang mendalam bagi sekolah Notre Dame. Menurut salah satu pendiri sekolah Notre Dame, Santa Julie Billiard SND, bunga matahari selalu mengarah pada sinar matahari. Demikian juga hidup kami yang selalu mengarahkan diri ke sumber kehidupan kami, yaitu Tuhan. Untuk logo, kami menggunakan motif batik dari Cirebon Mega Bendung untuk bunga matahari, yang melambangkan awan pembawa hujan sebagai tanda pemakmuran atau sebagai tanda pembeli kehidupan. Juga kami kaitkan dengan slogan kami, yaitu The Journey to Find Hope, yang bermakna harapan. Dalam Notre Dame Cup kali ini, kami mengadakan 4 macam perlombaan, yakni e-sport, yang berisi PUBG Mobile, Mobile Legends, dan juga Valorant bagi siswa-siswa SMP dan SMA. Lalu Band bagi siswa-siswa SMA, Dance Cover bagi siswa-siswa SMP dan SMA, dan juga Debat dalam Bahasa Indonesia bagi siswa-siswa SMA, dengan total hadiah sebesar 25 juta rupiah. Highlight dari ND Cup kali ini adalah SMA Notre Dame mengundang lebih dari 100 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena kegiatan yang akan diselenggarakan secara daring, kami gunakan sebagai kesempatan untuk menjangkau sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, dari berbagai latar belakang dan budaya. Setelah melalui proses persiapan yang begitu penuh penjuangan, Notre Dame Cup dapat kami laksanakan pada 1-6 November 2021 kemarin. Dalam pelaksanaannya, kami berhasil menyatukan sekolah-sekolah di seluruh penjuruh Indonesia dengan berbagai latar belakang budaya, sehingga mereka semua dapat berkesempatan untuk menjalin hubungan erat dengan sesama pelajar yang berasal dari seluruh Indonesia sembari berkompetisi secara sportif. Dengan kesuksesan acara kami, kami berkesempatan untuk berbagi dengan saudara-saudara di sekitar kami yang membutuhkan. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.